Jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Merdeka! Bakal calon Presiden Capres dari PDIP Ganjar Pranowo dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk memajukan Indonesia dengan kecepatan lebih tinggi. Jika berhasil memenangkan pemilihan Presiden Pilpres 2024. Ganjar menyatakan hal itu dalam acara konsolidasi pemenangan Pileg dan Pilpres 2024 yang berlangsung di Stadion Jati Diri Semarang. Pada Jumat malam 25 Agustus 2023, ia berdiri di sini sebagai bakal calon Presiden dari PDI Perjuangan. Menurut Ganjar Pranowo, fondasi yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo merupakan suatu prestasi dan dasar kuat yang perlu diteruskan dan dipercepat oleh penerusnya. Ia sangat optimis bahwa Indonesia sedang mengalami transformasi menuju negara maju. Selama dua periode pemerintahan Jokowi, banyak terobosan signifikan telah dicapai. Ganjar Pranowo menekankan pada bidang infrastruktur merujuk pada peningkatan jaringan jalan nasional dan jalan tol yang berhasil dicapai selama pemerintahan Jokowi. Capres Ganjar Pranowo juga menggaris bawahi prestasi Presiden Jokowi dalam mencapai suasem badapangan dan transformasi ekonomi ke arah ekonomi hijau. Ia merasa perlu untuk terus melanjutkan transformasi digital di berbagai sektor seperti transportasi, keuangan, pemerintahan, serta kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya ia juga menyoroti perlunya perkuatan dalam bidang perlindungan sosial, khususnya melalui program BPJS yang menjadi landasan jaminan sosial untuk masyarakat. Dengan berbagai program kerja yang diakselerasi, Ganjar Pranowo berharap dapat mendorong inovasi ekonomi hijau lebih lanjut yang tercermin dalam peningkatan skor Indonesia dalam Green Growth Index GGI pada tahun 2022. Capres Ganjar Pranowo dengan tegas menyatakan tekadnya untuk meneruskan serta mempercepat capaian-capaian yang telah diletakkan oleh pemerintahan Jokowi. Ia membangkitkan semangat untuk menghadapi Pilpres 2024 dengan visi dan misi yang kuat demi kemajuan Indonesia yang lebih cepat dan berkelanjutan. Jujang, Harapan Rakyat